Silahkan kalian kepoin yang namanya X-Boss Update ya di Youtube, Jangan lupa di like, di share, di Sobrek, ya Sobrek, ya itulah pokoknya ya, pokoknya jangan sampai enggak, hehehe, mantap. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menutup kunjungannya ke Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan dialog interaktif bersama ratusan masyarakat dan simpatisan demokrat pada hari Selasa 28 Februari 2023. Dialog tersebut dipandu langsung oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah Anwar Hafidh yang juga dihadiri para unsur pimpinan DPC antara lain Ketua DPC Demokrat Morowali Syarifuddin Hafidh, Sekretaris DPC Sultana Hadi, Pendahara DPC Dahlan Sarwana, Sekretaris DPD Hidayat Pak Kamundi, dan Pendahara DPD Andi Jumriani Hamka. Perwakilan masyarakat menyampaikan keluh kesahnya kepada AHY dan berharap jika ke depan terpilih menjadi pimpinan di Republik Indonesia bersama Anies Baswedan, bisa menjadi pemimpin yang amanah dan kembali memberikan perhatian terhadap permasalahan yang ada saat ini serta menjadi motor penggerak perubahan. Kami selaku masyarakat kecil mengharapkan depannya, semoga bapak bersama Pak Anies Baswedan menjadi pemimpin yang amanah, yang saya akan terlihatnya menjadi motor penggerak perubahan. Menanggapi keluhan masyarakat, AHY mengatakan, sebagai warga negara Indonesia tidak boleh takut untuk bersuara menyampaikan pendapat ataupun kritikan terhadap kondisi yang ada saat ini. Dikatakannya Partai Demokrat berkomitmen untuk terus memperjuangkan suara rakyat, agar yang takut bicara bisa dilindungi, dan berharap agar pemerintah dan negara benar-benar memberikan perhatian dan solusi untuk berbagai persoalan bangsa. AHY juga menyorot soal korban bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang sampai saat ini telah berjalan 4 tahun masih tinggal di hunian sementara. Dan saya mendapatkan laporan bahwa hari ini juga masih ada yang hidup dalam bunian sementara, betul? Ada di sini yang hidup di hunian sementara? Bapak Ibu masih di hunian sementara? Sudah 4 tahun, sudah 4 tahun masih di hunian sementara tentu ini harus segera kita cari solusinya. Karena tidak boleh masyarakat sengsara berkelamaan seperti itu, berkepanjangan. 4 tahun bukanlah dari mulai pemilu yang awal sampai pemilu nanti lagi, begitu? Sudah hampir 5 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua itu akan kami berjuangkan. Pak Anwar Hafid juga bekerja keras untuk menyuarakan ini di parlimen. Dalam salah-salah sambutan, AHY berulang kali menyampaikan harapan kepada Anwar Hafid untuk maju menjadi Gubernur Sulawesi Tengah dalam Pilkada tahun 2024. Di akhir dialog, Relawan Anies berkesempatan melakukan deklarasi dukungan untuk Anies AHY sebagai calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 mendatang. Pertanyaan SIGAW Simpul Relawan Anies Simpul Relawan Anies Simpul Relawan Anies Salah Kami simpul Relawan Anies Kami simpul Relawan Anies Memang untuk berkaya dan berkuang berhati-hati Memang untuk menangkan Anies Masrya dan Khamis Oleh Munggu Sebagai Jawa Presiden dan Jawa Wakil Presiden ke-2004 Nanti saya lulus saja Bersama masyarakat yang ada di Kota Palu Ternyata tidak hanya dari Kota Palu Tapi datang dari kebupatan kota lainnya di Selawesi Tengah Dan saya bahagia sekali bisa berinteraksi secara langsung Dan tidak hanya mendengarkan suara masyarakat kita Tetapi juga bisa merasakan aspirasi harapan Dan juga sekaligus luapan kesedihan, kecewaan, kemarahan Masyarakat kita terhadap kondisi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini Itulah kami datang sekali lagi untuk bisa membangun harapan Bahwa Indonesia insya Allah bisa semakin baik, semakin maju, semakin siap Adil Tadi kata-kata adil itu berkali-kali kita jadikan sebagai pemersatu kita Bahwa seharusnya masyarakat Indonesia dimanapun tidak ada Khususnya di Selawesi Tengah ini juga bisa merasakan Hidup yang semakin baik dari hari ke hari Jangan kemudian seolah-olah negeri kita hanya dimiliki, hanya dikuasai oleh si kelompok orang saja Padahal masyarakat kita disana sini masih banyak yang mengalami kesulitan hidup Termasuk jurusan ekonomi, daya beli, kemiskinan, pengangguran, dan juga di bidang kesehatan dan pendidikan Tadi secara khusus kita juga mendengarkan bahwa masyarakat Masa Palu khususnya yang terdampak Di akibat gempa bumi atau kondisi tsunami yang luar biasa yang dasyat pada tahun 2018 yang lalu Sampai dengan hari ini, setelah 4 tahun, masih cukup banyak yang tinggal dihentara Tentu kualitas hidup seperti ini tidak baik bagi keluarga, bagi anak-anak yang sedang berkembang Dan mudah-mudahan kami keluarga bersama Pemerintah Demokrat selesai dengan Pak Alor Rafi Sebagai Ketua Demokrat di Sulawesi Tengah, termasuk Pemerintah DPR RI Bersama anggota Dewan lainnya, kita ingin terus mendorong pemerintah Termasuk berbagai kalangan dari masyarakat, bisa terus memberikan lantuan cekatian Agar masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah juga bisa semakin baik Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Bamsari Expos Update melaporkan Terima kasih telah menonton!